PEMBICARA 1 Beberapa waktu lalu publik dihebohkan oleh prediksi badai besar yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 28 Desember 2022. Potensi badai di ibu kota itu diungkap oleh Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi pada pusat riset iklim dan teknologi atmosfer dari BRIN. Prediksi badai ini berlandaskan pada Sadewa, alias Satellite Based Disaster Early Warning System. Sadewa merupakan aplikasi berbasis web yang mampu memantau kondisi atmosfer secara real-time. Ini merupakan platform peringatan dini yang dikembangkan oleh BRIN. Namun, BMKG punya pendapat berbeda terkait perakiran cuaca ekstrim pada tanggal tersebut. BMKG mengidentifikasi potensi hujan dengan intensitas tinggi di Jabodetabek pada 28 hingga 30 Desember 2022. Perbedaan perakiran ini sampai-sampai membuat anggota DPR merespons, bahkan akan memanggil kedua lembaga itu. Perbedaan hasil analisis BMKG dan BRIN dinilai tak perlu dipertentangkan. Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL mengungkapkan, perbedaan pendapat antar peneliti adalah hal wajar dalam diskursus di dunia akademik. Kalau menurutku di dalam hal diskursus apapun terkait dengan akademik atau saintifik gitu ya, sangat wajar jika terjadi perbedaan pendapat gitu. Dan karena itu sangat bergantung pada metodologi apa yang digunakan. Lebih penting adalah ya sudah, ya sudah dari data yang ini, mana nih yang kemudian bisa kita manfaatkan dengan jauh lebih baik untuk merespon masalah ini gitu. Dan nggak cuma mitigasi tapi juga satu faktor penting yang suka luput adalah adaptasi gitu dalam hal perubahan iklim gitu. Jadi dari segala macam nanti perdebatan terlepas mau dari mana ya, menurut saya metode yang holistic, reliable, timely, dan comprehensive itu yang kemudian perlu menjadi bacaan kita bersama. Oh berarti data ini nih yang paling cocok gitu ya untuk kemudian kita gunakan gitu. Terima kasih telah menonton!